Kali ini kita akan membahas tentang Google Search Console. Google Search Console ini sama pentingnya dengan Google Analytics. Kedua aplikasi ini saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain. Kombinasi keduanya akan membuat website atau blog kita jauh lebih baik. Dan antara fungsi dari Google Search Console ini adalah untuk melihat kinerja blog dari segi penerapan SAO atau Search Engine Optimization. Yang kedua adalah untuk melihat seberapa banyak cakupan halaman yang berhasil diindeks oleh Google. Yang ketiga adalah untuk melihat hal-hal yang perlu disempurnakan dari website atau blog kita. Dan yang keempat adalah untuk melakukan inspeksi URL. Jika ada yang bertanya kenapa blog atau website saya tidak diindeks oleh Google. Berikut ini saya akan berikan alasan-alasan kenapa website kita tidak diindeks oleh Google. Nah mau tahu apa saja alasan-alasan tersebut dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Yuk silahkan disimak setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Youtube saya Bahyudinur. Kali ini kita akan membahas tentang website atau blogger. Yang mana banyak yang bertanya kenapa Google tidak mengindeks website kita. Nah berikut ini saya akan sebutkan alasannya dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama adalah website Anda tidak terindeks di bawah domain www atau non-www. Secara teknis www adalah subdomain. Jadi http.2 garis miring garis miring example.com tidak sama dengan http.2 garis miring garis miring www.example.com Jadi disini ada tambahan www-nya dan disini tidak ada www-nya. Pastikan Anda menambahkan kedua URL website tersebut ke akun Google Set Console Anda untuk memastikan keduanya diindeks. Dan pastikan untuk menetapkan salah satu domain pilihan Anda namun untuk verifikasi kepemilikan harus keduanya. Sekarang kita coba pergi ke Google Set Console. Nah jika yang pertama-tama teman-teman harus mendaptar terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa kunjungi yaitu Google Search Console. Nah kita klik pada bagian sini. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Kita pilih saja Start Now. Nah jadi yang pertama-tama adalah ketika kita belum mempunyai Google Set Map atau belum mendaptarkan ke Google Set Console akan tampil yang seperti ini. Kita misalkan contohnya seperti ini. Nah disini kita menambahkan alamat URL kita. Nah baik itu HTTPS.2 garis miring garis miring www.example.com Atau HTTPS.2 garis miring garis miring .example.com Nanti silahkan masukkan disini misalkan adalah HTTPS.2 garis miring garis miring nama blog anda .com Nah seperti ini ya. Silahkan langsung klik continue. Kemudian daftarkan kembali nih. Yang ada www.nama blog anda .com Yang kedua adalah Google belum menemukan situs anda. Pengembang atau editor anda telah memblokir situs tersebut menggunakan robots.txt. Ini merupakan perbaikan yang mudah karena anda hanya perlu menghapus intri dari robots.txt dan website anda akan muncul kembali. Nah disini kita akan menghapusnya di blogger. Kalau teman-teman website nya adalah menggunakan blogger. Nah disini saya sudah masuk di halaman dashboard blogger. Kita pergi ke bagian setting. Dan kita cari robot txt nya. Kita cari di bagian bawah. Di Oke nah disini ya. Nah biasanya disini akan muncul robot txt. Kita klik pada bagian sini. Nah disini biasanya akan muncul. Jadi kita tinggal menghapusnya pada bagian sini. Dan pastikan juga ini kita centang. Seperti ini kita. Beri seperti ini. Kemudian berikutnya adalah website atau halaman di blokir dengan robot txt. Hal ini biasanya terjadi pada website baru. Jika memang website anda masih baru. Biarkan saja beberapa hari sampai google mengindeks website anda. Namun jika google masih belum mengindeks situs anda. Pastikan peta situs atau set map kita. Sudah terdaftar dan berfungsi dengan baik. Disini kita akan mendaftarkan pada bagian google set console. Kita masuk ke halaman google set console terlebih dahulu. Nah disini saya sudah masuk ke halaman google set console. Kita daftarnya adalah pada bagian sit map. Nah pastikan sit map yang sudah kita masukkan pada bagian sit map sini adalah successful. Nah untuk mendaftar caranya ini adalah silahkan teman-teman silahkan cek pada bagian atas kanan video. Kemudian berikutnya adalah website anda tidak memiliki sit map dot xml. Setiap website harus memiliki peta situs atau sit map dot xml. Yang merupakan daftar petunjuk sederhana yang harus diikuti google untuk mengindeks website anda. Nah untuk mendaftar bagaimana cara untuk mendaftarkan ini silahkan teman-teman lihat pada bagian atas kanan video. Yang berikutnya adalah anda memiliki crowd error pada google set console. Dalam beberapa kasus google tidak akan mengindeks beberapa halaman di situs anda karena tidak dapat merayapinya. Meski tidak bisa merayapinya tapi google masih bisa melihatnya. Sekarang kita pergi lagi ke google set console. Nah disini kita sudah masuk di google set console untuk melihat crowd error tadi biasanya akan masuk di bagian paling bawah yaitu di bagian crowd crumb. Disini kita klik. Nah jika ada error maka disini akan kelihatan. Untuk mengatisnya kita tinggal klik pada bagian error disini maka disini akan ada error. Nanti kita akan lakukan validasi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya adalah website anda memiliki banyak duplikat konten. Jika beberapa url di situs anda mengembalikan konten yang sama persis maka anda memiliki masalah konten duplikat di situs anda. Untuk memperbaiki masalah ini pilih halaman yang ingin anda simpan dan hapus yang halaman dengan konten yang sama atau perbaiki isi halaman tersebut sehingga tidak sama dan tidak terindikasi sebagai duplikat konten. Nah untuk menghapusnya kita pergi ke google site console. Kita masih berada di google site console untuk menghapus url yang sama. Kita pergi ke bagian remove file pada bagian sini. Kemudian silahkan nanti teman-teman masuk pada bagian url request. Kemudian pada bagian interior url. Teman-teman masukkan url halaman postingan teman-teman. Misalkan kita coba cek pada bagian sini. Saya coba buka di sini. Oke ini adalah alamat url dari situs postingan saya. Saya copy. Kemudian kita bisa masukkan ke bagian url request ini. Kita paste. Dan kita pilih next. Untuk remove all url with prefix. Ini biarkan saja. Kita pilih yang atas. Berikutnya adalah Anda telah mengaktifkan pengaturan privasi Anda. Jika Anda pengguna situs blogger atau wordpress. Anda mungkin tidak sengaja mengaktifkan pengaturan privasi. Sehingga mesin pencari tidak dapat mengindeks website Anda. Nah di sini kita akan masuk ke halaman dashboard blogger atau wordpress. Untuk wordpress silahkan teman-teman sesuaikan saja. Nah di sini saya menggunakan blogger. Kita masuk ke halaman dashboard blogger. Sudah masuk seperti ini. Kita atur pada bagian setting. Kita pergi ke bagian bawah. Nah di sini silahkan teman-teman cari yang namanya privasi. Nah ini adalah privasi yang pertama. Pastikan privasi ini kita buat kita klik pada bagian ini. Dan warnanya seperti ini. Kemudian nanti teman-teman bisa scroll ke bagian bawah. Kita bisa atur readernya. Nah di sini ada reader access. Bahwa pembaca itu adalah publik. Bukan privat ataupun custom reader. Keberikutnya adalah website terlalu lambat ketika dimuat dan sering down. Yang pastinya adalah Google tidak suka jika situs Anda membutuhkan waktu lama untuk memuat. Jika perayap menemukan waktu muat yang tidak selesai-selesai. Kempunginan tidak akan mengindeks website Anda sama sekali. Jadi pastikan Anda mengoptimalkan website Anda agar dimuat lebih cepat dan tidak down. Nah khusus pengguna blogger ini ada kemungkinan tidak terlalu sering down. Namun jika teman-teman menggunakan website WordPress ada kemungkinan bisa down. Tergantung dari server mana teman-teman gunakan. Nah di sini saya punya rekomendasi buat teman-teman. Jika teman-teman pengguna WordPress saya punya dua website teman-teman bisa gunakan domain atau situs yaitu keyword. Teman-teman bisa akses linknya nanti akan saya sertakan di deskripsi ya. Misalkan teman-teman ketik keywords. Keywords ini akses hostingnya cukup cepat. Jadi silahkan nanti teman-teman daftar menggunakan referral dari saya ya. Atau teman-teman bisa langsung daftar di sini. Ini adalah keywords.com Kemudian rekomendasi kedua teman-teman bisa mendaftar pakai niaga hoster. Niaga hoster. Kemudian teman-teman klik pada bagian niaga hoster.co.id Linknya juga saya sertakan di deskripsi video. Teman-teman bisa gunakan kode referral dari saya atau juga langsung dari website-nya. Nah ini adalah halaman dari niaga hoster. Teman-teman langsung login. Dan jika belum mempunyai akunnya, teman-teman tinggal daftar terlebih dahulu pada bagian pendaftaran. Nah itu dia alasan-alasan kenapa website teman-teman tidak terindeks oleh Google. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan ataupun masukkan dari lainnya, silahkan teman-teman komentar aja di kolom komentar. Saya Bah Yudin dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!